Kalian pasti familiar dengan franchise film Rambo. Ini adalah film yang muncul sejak tahun 1982 lewat seri pertamanya, The First Blood. Dibintangnya oleh aktor kawakan Sylvester Stallone, Rambo mencuri perhatian karena latar perang Vietnam yang ditampilkan. Penonton disuguhkan oleh aksi solo Rambo menembus pertahanan musuh hingga berbagai kegagahannya mengalahkan lawan-lawannya. Walau banyak pihak menilai film-film Rambo sebagai representasi dari upaya Amerika Serikat memperbaiki citra setelah kalah di perang Vietnam, harus diakui bahwa film ini memang bisa memuaskan dahagat para penggemar film action. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya sebetulnya di dunia nyata ada nggak sih sosok militer seperti Rambo yang bisa kita bilang sebagai tokoh yang badass? Well, jawabannya ada dan akan kita bahas di episode kali ini. Adalah sosok Sersan Roy Benavides dari Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai Rambo di dunia nyata karena aksinya menerobos sendirian kebarisan musuh di perang Vietnam. Seperti apa kisahnya? Inilah Jalan Pedang Sersan di Kantong Mayak. Raul Perez Roy Benavides lahir pada 5 Agustus 1935 di Cuero, Texas, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang petani berdarah Meksiko bernama Salvador Benavides. Sementara ibunya adalah seorang yakui bernama Teresa Perez. Yakui itu sebutan untuk orang asli Meksiko ya, by the way. Ayah Benavides meninggal karena TBC saat Roy masih berumur 2 tahun. Sementara ibunya meninggal karena penyakit yang sama saat ia berumur 7 tahun. Roy dibesarkan oleh kakek, nenek, dan paman-pamannya. Benavides kecil bekerja sebagai tukang semir sepatu untuk membantu keluarganya. Ia drop out dari sekolah di usia 15 tahun karena ingin fokus membantu keluarganya. Barulah di tahun 1952, Benavides masuk ke militer ketika perang Korea terjadi di tahun tersebut. Pengalaman-pengalaman hidup Benavides memang membentuk pribadinya menjadi orang yang kuat secara mental maupun fisik. Ia akhirnya bergabung dengan Army Special Force alias The Green Barretts. Benavides menjadi bagian dari pasukan penerjun payung yang kemudian diterjunkan untuk membantu pasukan di Vietnam Selatan. Dalam tugas pertamanya di tahun 1965, Benavides menginjak ranjau yang dipasang oleh musuh. Ia akhirnya dievakuasi kembali ke Amerika Serikat dan para dokter mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa berjalan lagi. Namun Benavides tak menyerah. Setiap malam, dia berusaha untuk bangkit dan melatih kembali kakinya dengan merangkak ke tembok kamar sekalipun para dokter melarangnya. Setahun kemudian, ia mengalahkan ponis para dokter dan bisa berjalan keluar dari rumah sakit. Tanpa peduli luka-lukanya, ada yang masih terasa sakit, Benavides kembali ke Vietnam. Yes, dia kembali ke Vietnam. Saat kembali ke Vietnam inilah salah satu kisah heroik dan paling badass dilakukannya yang sering disebut sebagai Six Hours in Hell. Jadi, diceritakan bahwa pada 2 Mei 1968 ada 12 anggota patroli Spatial Force yang dikepung oleh lebih dari seribu tentara Republik Sosialis Vietnam alias Vietnam Utara. Benavides mendengar panggilan permintaan tolong dari pasukan yang terkepung itu. Ia kemudian pergi dengan helikopter dan terjun ke medan pertempuran dari helikopter hanya bersenjatakan sepilah pisau. Yes, hanya pisau! Dan ia membawa tas medis untuk pasukan patroli itu. Menerobos barisan musuh, Benavides dihujani tembakan. Tercatat ada 37 peluru yang bersarang di badannya. Ia juga terkena pecahan peluru meriam yang ditembakkan musuh. Dan pada satu titik, ada seorang tentara musuh yang menikamnya dengan bayonet. Benavides kemudian bertarung dengan tentara itu dan membunuhnya dengan pisau yang ia bawa. Tercatat aksinya itu berlangsung selama 6 jam. Aksi Benavides ini disebut berhasil menyelamatkan 8 orang dari mereka yang terkepung itu. Setelah ia berhasil dievakuasi dari medan perang, para tentara Amerika Serikat percaya Benavides sudah meninggal dan ia pun dimasukkan ke dalam kantong mayat. Well, semua orang memang menyangka ia telah mati. Dokter yang mengeceknya pun juga menganggap Benavides telah mati. Saat dokternya mau menutup kantong mayatnya, eh Benavides sadar dan meludah ke wajah dokternya untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup. Mungkin ini bisa dibilang momen paling badass dari kisah Benavides itu. Ia kemudian diberi perawatan dan pada akhirnya berhasil sembuh setelah dirawat di Amerika Serikat. Kisah Benavides ini kemudian mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Awalnya memang ada kesulitan untuk memberikan Benavides penghargaan karena militer Amerika Serikat mensyaratkan adanya saksi mata dalam peristiwa tersebut. Apalagi menurut Benavides, tak ada saksi mata yang selamat dalam kejadian itu karena ia yakin semuanya sudah mati di peristiwa tersebut. Namun tanpa Benavides ketahui, salah seorang prajurit dan radioman dari pasukan Benavides bernama Brian O'Connor juga jadi salah satu orang lain yang berhasil selamat dari peristiwa itu. Kesaksian Brian inilah yang akhirnya membuat Benavides mendapatkan Medal of Honor yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi di Amerika Serikat. Medal of Honor itu diberikan langsung oleh Presiden Ronald Reagan pada Februari 1981. Ada kata-kata Reagan yang menarik kala itu. Bunyinya, If the story of this heroism were a movie script, you will not believe it. Benavides menghabiskan sisa hidupnya dengan menulis beberapa buku autobiografi misalnya yang berjudul The Three Wars of Roy Benavides. Ia juga menjadi pembicara bagi militer Amerika Serikat baik di sekolah, kelompok sipil, maupun kelompok masyarakat lainnya. Well, sebuah kisah yang sungguh mengagumkan. Mungkin ini jadi sisi lain dari tajuk perang atau invasi, hal yang relevan untuk kita lihat saat ini dengan narasi perang di Ukraina. Apapun itu, cerita-cerita heroisme selalu menjadi warna tersendiri dari perang. Walaupun demikian, perang adalah sisi kelam yang sudah seharusnya dihindari oleh manusia karena bagaimanapun juga, aspek destruktifnya akan terasa dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton!